Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sore malam semua guys Kembali lagi di channel gue Di video kali ini gue akan ngevlog Gue akan sharing, gue akan cerita Sedikit mengenai Disini gue kali ini gak cerita tentang Dunia pergojekan karena disini gue lagi Jalan-jalan ke puncak Cisarua Guys disini baru pertama kalinya Gue liburan karena hari kemarin gue di rumah mulu Baru hari ini gue keluar rumah Dan disini gue akan cerita Sedikit mengenai tentang perjalanan Gue dari Jakarta Terutama dari daerah Cawang itu ya, dari tol Cawang Itu lewat tol itu gimana sih Nah, waktu kemarin gue otwnya itu Siang ya, jam 2 Itu lancar banget, lancar jaya Pokoknya sampai Gue itu keluarnya itu pokoknya yang Mau ke arah Pasar Ciawi ya disitu ya Karena Kalau misalkan ke arah Jalan Raya Puncak keluar Pertigaan Polres Bogor Disitu yang masjid itu Yang langsung ke Jalan Raya Puncak Itu ditutup karena apa? Karena masih sistem one way Gue juga heran kenapa Sehari Senin masih ada sistem one way Karena Kalau menurut gue ya, itu tergantung kondisinya Karena Emang Pas jalan Raya Puncak waktu itu Macet parah Itu Pas di Ichimori Terus untuk Pas gue keluar di Pasar Ciawi Disitu Gue belok kiri Ke arah Gadok Simpang Gadok Gak sampai Polres Pokoknya disitu belok kanan Ke arah Megamendung Disitu ya Jalanan sempit Tapi lancar-lancar aja ya Dan hati-hati juga Pas ke arah Megamendung Karena jalanan itu curam banget Buat kalian yang masih pemula Ya kalian wajib banget Kayak Hati-hati lah gitu ya Kan Jangan sampai kayak Teleduran Atau gimana Gitu ya Pokoknya Pelan aja Pelan Tapi pasti gitu Yang penting Selamat Keselamatan yang diutamakan ya Terus Pas keluarnya itu Pokoknya di mana ya Di daerah mana ya Pokoknya Gue lewatin si Mori Terus habis itu keluar Ke Jalan Raya Belok kanan Nah pokoknya disitu Pas ke arah ke atas Itu rame-rame aja Yang rame-nya itu Dari arah puncak Ke arah Jakarta Karena apa Karena orang-orang itu Pulang kampung Itu masih banyak Yang lewatin Puncak Masih lewatin Dari Cianjur Biasanya itu dari Cianjur itu Lurus Sampai ke arah puncak Sampai ke arah puncak Baru dari situ lewat Tol Ini ya Tol Jagorawi Disitu ya Gue juga heran Entah kenapa gitu Mungkin karena Apa namanya Karena Tol Pali Maleng itu Yang Yang biasa Yang biasa dari Bekasi gitu ya Dari Bekasi itu Sampai Cirebon gitu Ujung itu Bener macet banget Dan Orang-orang itu Sampai inisiatif ya Lewatin Lewatin Cianjur Lewatin Jalur puncak Entah kenapa Mereka lewat sini Ini ya Ujung-ujungnya sih Macet di puncaknya Untungnya Alhamdulillah Ya Pokoknya Resonan Selasa ini Pas hari kerja Tanggal 9 Mei itu Pokoknya Masih Dikategorikan Macet Pokoknya Hampir sama lah Sabtu Minggu itu Jadi Ada sistem One way Pokoknya dari Arah puncak Ke arah Jakarta Gitu ya Dan Kalau untuk Masalah Ganjil-genap Gue juga kurang Tahu ya Dimananya Karena emang Macet banget Di daerah Simpang-Simpang Gadok Yang Arap Polres itu ya Terus Untuk masalah yang lain-lain sih Gak ada masalah Dan disini gue Di Di suatu perumahan Dimana ya Pokoknya di Cisarua lah ya Gue juga kurang tau Dan disini kalian bisa lihat Ada gunung-gunungnya Cantik banget guys Dan disini Ini adalah Perumahannya guys Tuh Itu ada orang Gak tau Nggak jelas siapa Ya rumahnya Gak terlalu Delek-delek banget sih Dan disini Kita bisa santai Tapi Pas waktu Ada matahari Terik Itu Panas banget ya guys Buat kalian yang Ke Bogor Harap Membawa jas hujan Karena Gak Karena Gak nentu juga Hujannya itu kapan Pokoknya Setiap terik Setiap terik Beberapa jam kemudian Itu udah pasti hujan Guys Oke Terus Apaan lagi ya Udah sih Pokoknya itu aja sih Yang mau gue sampaikan Ke kalian gitu Mungkin Ini adalah suatu hal Yang mungkin bisa bermanfaat Buat kalian Yang mau jalan-jalan Yang kalian masih nge-bait Yang kalian masih on-bait Kalian Bisa banget Ini namanya Liburan sekarang Karena Karena ini momen-momen Yang sangat Penting buat kalian Dan keluarga kalian juga Apalagi Ya kalian mungkin Setahun sekali lah ya Jalan-jalan gitu Oke guys Mungkin Dari gue Cukup sekian gitu ya Gue yasir Gue yasir Gue mau ngundurkan diri dulu Mungkin Next video Gue akan sharing-sharing lagi Mengenai tentang Dunia Pergojekan Lagi guys Oke Buat kalian Tetap semangat Terus Kerjanya Dan Tetap sabar Dan tetap Konsisten Melakukan aktivitas kalian Sambil menunggu Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Mitra Gojek Terbaru 2022 Guys Pokoknya Masih Buka Ya kalau misalkan Kalian masih bisa daftar Otomatis disitu Kalian masih ada harapan Untuk dipanggil Untuk aktifasi Panggilan Gojek Dan Alhamdulillah Ketika kalian dipanggil Alhamdulillah Kalian bersyukur banget Kalian Pokoknya disitu Wajib sujud syukur Karena disitu Pendapatan kalian Dan kehidupan kalian Akan semakin Berkembang Pesat Disitu Oke Mungkin Disitu aja guys Cukup sekian dari gue Buat kalian Bila kalian Merasa ini Bermanfaat Kalian jangan lupa Like, comment, and share Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Subscribe Subscribe Supaya gue tambah semangat lagi Untuk upload Hampir setiap hari Oke Gue yasir See you On my next video Bye-bye